Luna Maya dan Maxim Botye Apakah mereka ini akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ataukah perkiraan saya bahwa mereka berdua ini sebenarnya adalah konten belakang? Dari jarak umur mereka sendiri akankah? Salah satunya itu yang menjadi penyebab dan menjadi kata kunci bahwa Luna ini butuh seorang yang bahkan jauh lebih dewasa dibandingkan dia. Dan kalaupun ternyata ada orang Indonesia yang pantas saya pikir ya ini tadi Saya termasuk orang yang menantikan. Apakah Luna Maya ini akan bersama dengan Haril Noah? Halo Gun Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Luna Maya dan Maxim Botye Apakah mereka ini akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ataukah perkiraan saya bahwa mereka berdua ini sebenarnya adalah konten belakang? Itu akan terjadi dan terkuat di tahun ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya masih melihat perkembangan hubungan Maxim dengan Luna Maya di tahun 2024. Saya tuh termasuk orang yang bukan gak pengen mendoakan Luna Maya tapi saya kok merasa ada yang jandal dengan hubungan mereka berdua ini. Luna itu bukan tipikal orang yang suka mengekspos hubungan pribadinya. Luna ini sangat tertutup dengan perasaannya. Saat mereka ini terus kemudian diketahui oleh orang-orang dan terus ini dipertunjukkan seperti itu. Luna ini lebih mirip kayak BCL itu loh yang tau-tau nikah gitu loh. Jadi akan sulit untuk percaya untuk orang seperti saya. Sehingga kalau saya lihat ini sebenarnya adalah sebuah kebersamaan yang merupakan konten. Salah satunya itu yang menjadi penyebab dan menjadi kata kunci bahwa Luna ini butuh seorang yang bahkan jauh lebih dewasa dibandingkan dia. Untuk bisa memberikan sebuah sandaran dan juga bisa menenangkan Luna yang dia ini pribadi yang sangat-sangat. Luna ini masih mencari entah apa yang dicari tapi dia ini kayak seseorang yang masih belum selesai dengan hidupnya dan masih terus memburu apapun yang dia sekarang ini sedang cari. Apa Luna masih terbayang-bayang masa lalu atau? Bisa dikatakan iya tapi secara tidak langsung bahwa kekalahan dalam sebuah hal di masa lalu ini kayaknya dia itu harus mendapatkan sebuah kompensasi yang sama besarnya dengan kekalahan ini tadi. Let's say misalkan memainkan film layar lebar yang terus kemudian menjadi fenomena atau menjadi seorang produser film atau apapun itu yang kalau menurut saya sih saat itu terjadi Luna akan mengatakan that's it, udah dan sekarang saya mau cari pasangannya. Dan untuk ini kalau saya pikir kenapa ya saya kok merasanya ini kayak adek-adekan aja gitu. Maaf ya. Mungkin dari karir Luna sendiri di tahun 2024 ini. Luna Maya, Luna Maya ini seseorang yang kalau saya bilang kelasnya mungkin mirip-mirip dengan Deddy Corbusier, Igun. Orang yang bisa menciptakan karir untuk dirinya. Bukan seseorang yang duduk di rumah terus nunggu kolingan. Dia tipikal orang yang menyambut sesuatu, memiliki ide dan di usianya 41 ini sepertinya Luna itu walaupun kemarin dapat bunga di pernikahannya BCL harusnya kan nikah nih tahun ini. Tapi sepertinya dia nggak akan memakai lucky charm itu tadi dan masih akan mengejar karirnya. Jadi bisa dipastikan tahun ini akan lebih bersinar lagi. Tapi berpengaruh nggak sih karirnya Luna saat ini dengan percintaan yang sekarang ini? Iya secara tidak langsung iya. Tapi ini bukan karir yang terus melejitkan dia karena dia digosipkan berpacaran dengan Maksim ya. Bukan. Dia sudah jadi Luna Maya saat Maksim belum jadi seseorang. Jadi kalau menurut saya sih ini bukan sesuatu yang dimanfaatkan Luna. Lebih kepada ini kayak ya lucu-lucuan yang pengen dia lakukan aja deh kalau menurut saya. Apa mungkin dari segi si cowoknya ini yang memanfaatkan? Nggak juga kalau menurut saya. Kalau saya kira sih mereka berdua ini saling memiliki sebuah ritualisme yang mana keduanya saling menikmati dan juga nggak terganggu dan sepertinya dua keluarga sudah terinformasi. Akan mungkin tahun ini atau berpisah atau mungkin tahun ini mereka akan... Kalau saya kira sih gimmicknya masih dinikmati ya oleh banyak orang sehingga saat kemarin itu mereka terlihat rukun. Nanti akan terjadi tahun ini kayak pisah nyambung-pisah nyambung. Yang membuat orang itu suat-suat. Yang kayak ya aduh ini beneran nggak sih? Ini jalan atau jangan ikan pisah sih? Mendingan jangan pisah deh. Harapannya sih ini akan bisa menggantikan sesuatu yang diinginkan Luna tapi kayaknya ini semua nggak akan bisa terjadi. Apa yang harus mereka jauhi dari hubungan mereka nih? Kalau saya kira ya nggak ada ya. Karena ini sesuatu yang kalau menurut saya sih harapan mereka berdua dengan hubungan ini terus dibicarakan. Dengan hubungan ini orang-orang akan mempunyai hope. Jadi kalau saya kira sih mereka akan balik lagi-balik lagi ya tetap bersama. Ada orang ketiga atau bagaimana Pak? Ya nggak ada karena kan hubungannya hubungan yang konten. Jadi kalau saya pikir sih orang ketiga ya mungkin akan membuat ini semua berhenti saat Luna nanti akan ketemu dengan seseorang yang akan lebih bisa mengontrol dirinya ini. Tapi itu sepertinya akan kecil kemungkinan di tahun ini. Sehingga kalau saya pikir sih hubungan ini masih akan terus begini dengan nanti putus terus nggak jadi putus nggak jadi. Kecuali, nah kecuali jika ternyata orang ini akan cepat datang dan akan mempersunting Luna. Mungkin pribadinya Luna sendiri yang menginginkan yang lebih muda atau Luna sendiri yang... Saya kira sih nggak sih. Luna di sini itu saya lihat masih juga berusaha untuk memiliki hubungan. Masih mencari lah intinya. Pria itu seperti apa. Dan kalau saya lihat ini walaupun mungkin ini saya pikir ini konten. Tapi Maxim ini adalah gambaran tentang harapan Luna kepada pasangannya nanti. Bukan orang Indonesia asli, merupakan darah campuran juga, tapi seseorang yang jauh lebih dewasa. Dan kalaupun ternyata ada orang Indonesia yang pantas, saya pikir ya ini tadi, saya termasuk orang yang menantikan. Apakah Luna Maya ini akan bersama dengan Ariel Noah? Karena sepertinya yang akan bisa membuat dua-duanya ini pantas itu adalah ya mereka berdua. Bahkan even saat Ariel Noah pun kemarin dijorokan dengan BCL, saya pikir nggak lah, nggak dengan BCL. Luna dan Ariel ini sepertinya dua hal yang terpisah dan harusnya bersatu. Dan mungkin itu satu alasan yang sama Ariel juga nggak pernah dikabarkan dekat serius kepada seorang wanita. Betul kah? Berarti masih, Luna masih bayang dengan masa lalu yang mungkin belum mua. Saya nggak bilang begitu, tapi saya katakan bahwa so far kalau orang Indonesia cocoknya mari. Kalau dengan orang luar negeri ya kita tunggu nanti. Dari sosok Maximnya sendiri sudah coba menyamakan kedewasanya. Makan konten. Menyamakan kedewasan gimana? Kalau menurut saya sih, akan agak sulit dalam dunia nyata orang tuanya Maxim memperbolehkan menikah dengan wanita yang usianya 10 tahun lebih tua. Meskipun itu Luna Maya. Berarti jalan yang di toko cukup berat. Kalau mau ini jadi kenyataan, iya. Nah, karena ya itu tadi loh Maxim Boutier bisa dapet wanita yang lebih muda. Yang seperti Luna Maya 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Maaf ya Luna, tapi maksudnya disini adalah sebagai orang tua pun kalau Luna jadi ibunya Maxim juga pasti dia akan berpikir, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Saya pikir sih itu ya. Ini tadi pandangan saya. Apakah betul atau tidak kembali ini adalah kartu. Betul atau tidak kembali lagi pada kita yang melakoninya. Dan sebenarnya tidak ada yang namanya ramalan yang akan terjadi. Kalian semualah yang membuat itu terjadi atau mengagalkannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.